Kemarin kita sudah membahas tentang normal subgroup, tentang homomorphisme pada grup, sekarang kita masuk kepada bagian ini ya, grup faktor. Grup faktor atau biasanya dimonokan seperti ini. Grup hasil bagi. Ya kalau tidak salah, tapi kita lebih baik bagi yang ini saja ya, grup faktor. Nah, untuk mempelajari grup faktor ini, yang pertama kita butuh ini ya, yang pertama kita butuh ini. Misalkan kita punya N itu suatu subgroup normal dari G, terus G itu grup. Ya, dengan operasi bintang. Terus kemudian di sini, mereka buat relasi, gitu ya, dia menjadikan relasi, gitu ya, pada G, gitu ya, dengan gini. Dengan ini, A berrelasi dengan B, jika dan hanya jika, A, B inverse anggota M. Nah, di sini nanti kita tunjukkan kalau ternyata apa, si ini adalah relasi ekvivalen, itu bisa dicek ya. Ini adalah relasi ekvivalen, kita dicek, menulis tidak sifat refleksif, transitif, dan simetris. Nah, setelah ini relasi ekvivalen, nah kita perhatikan, terus kemudian dia bentuk kelas, kelas ekvivalen. Kelas ekvivalen A itu apa? Unsur-unsur di G, di mana apa? Di mana unsur itu berrelasi dengan A. Nah, ini coba diperhatikan, perhatikan kalau ternyata apa, nanti si kelas A ini sama saja dengan ini. n A, n A ini apa? Himpunan isinya, n di kali A, di mana n-nya itu, oh sorry, n-nya itu adalah suatu unsur pada subgroup normal N. Nah, ini buktinya bagaimana, buktinya cukup sederhana ya, misalkan, gitu ya, kalian, karena ini himpunan, gitu ya, ditunjukkan kalau A ini sub himpunan N, A, dan N, A sub himpunan A, gitu ya. Nah, kalau yang ini, kan kalau kita ambil, misalkan, X anggota A, berarti apa? Berarti, maka, ya, A eksplorasi dengan A, atau X di kali A inverse anggota N. Perhatikan, X itu apa? X itu kan sama dengan apa? X di kali identitas. Terus, sama dengan X di kali A inverse A. Ya, ini sama dengan apa nih? X di kali A inverse, di kali A. Ini anggota mana? Ya, ini anggota N, ini anggota A, berarti apa? Ya, X anggota N, A. Oke, nah, dan sebalik. Kita coba ditunjukkan ya. Nah, setelah itu, setelah dibuat di sana, terus kemudian ini. Baik, nanti kalian coba tunjukkan saja. Setelah ini, kemudian mereka definisikan operasi antara dua unsur, gitu ya, pada kelas ekvivalen ini. Kalau kita punya kelas ekvivalen A, dan kelas ekvivalen B, gitu ya, dioperasikan. Kalau A, dan B, didefinisikan seperti ini. A, B. Nah, operasi ini apa? Ini operasi yang akan digunakan untuk mendefinisikan group factor. Yang pertama kalian butuh tahu ini dulu. Gitu ya. Terus, kemudian. Nah, kita mau definisikan operasi ini ya. Definisikan operasi ini. A bintang A di bintang B sama dengan AB. Yang pertama kita harus tunjukkan. Kita kalau mau definisikan ini kan operasi yang baru. Nah, kita tidak tahu operasi ini benar tidak, gitu ya. Kalau kita definisikan operasi tambah, kali, dan bagi, kurang, ya itu sudah terdefinisi dengan baik. Kita sudah biasa, kita tahu, DSD. Gitu ya, kalau operasi itu terdefinisi dengan baik. Ingat ya, suatu operasi itu adalah suatu fungsi. Operator itu fungsi loh. Ingat ya, operator itu fungsi. Oleh karena itu kita butuh melihat apakah operator yang kita definisikan ini benar-benar jadi fungsi, tidak. Nah, sekarang kita lihat. Gitu ya, adit yang pertama operasi apa? Akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan apa? Operasi bintang ini well defined. Nah, yang pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan suatu himpunan A besar itu adalah isinya kelas ekvivalen A. Gitu ya, dimana A anggota G. Kelas ekvivalen dari apa ya? Dengan relasi ini, relasi yang tadi. Gitu ya, relasi di atas. Relasinya masih ingat ya, A berrelasi dengan B. Jika dengan A jika, A B inverse anggota N. Gitu. Nah, terus perhatikan operasi bintang ini apa yang kita definisikan di sini? Nah, operasi bintang ini apa? Ya, suatu fungsi kalau kalian lihat ya. Suatu fungsi dari mana? Dari A. Cross A ke A. Mengapa demikian? Karena ini operasi bintang ini membawa apa? Dua unsur di A. Kita namakan A, B. Kemana? Ke? Ya, ini ya. Definisinya apa? A bintang B. Ya, itu apa? AB. Nah, kita perlu tunjukkan kalau ini Terdefinisi dengan baik itu perlu sekali. Kita tunjukkan itu ya. Perlu kita tunjukkan kalau ini terdefinisi dengan baik. Caranya bagaimana? Kalau kalian mau tunjukkan suatu fungsi terdefinisi dengan baik, artinya apa? Ya, kalau ambil dua unsur yang sama, Maka apa? Petanya juga harus sama, kan? Itu ya. Kenapa? Fungsi itu apa? Fungsi itu relasi yang bagaimana? Ya, setiap anggota pada domenya itu punya tepat satu pasangan dengan anggota kodome. Ya, setiap anggota punya pasangan dan tepat satu. Kalau punya pasangan jelas dari definisi ini ya. Definisi ini jelas punya pasangan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tepat satu tidak. Jangan-jangan ada yang rakus. Ada yang unsurnya sama tapi punya pasangan lebih dari satu. Itu yang mau kita tunjukkan. Jadi, untuk menunjukkan fungsi itu well-defined bagaimana? Ya, untuk menunjukkan suatu fungsi itu well-defined, Itu yang pertama ini. Ambil apa? Ya, kita ambil. Sebarang apa? X dan Y anggota domain. Domainnya apa? A cross A ya. Ini pasangan terurut kan? Nah, dengan apa? Dengan X sama dengan Y. Nah, adit akan ditunjukkan apa? Bintang dari si X atau petanya X gitu ya. Sama dengan petanya Y terhadap bintang. Gitu. Kita ambil apa? Unsur yang sama, petanya juga sama. Tapi kita ambil sembarang yang sama. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ini ya. Ingat ini bintang ini fungsi ya. Atau, ya kalian boleh tambahlah bintang ini. Sorry. Bintang ini. Bintang ini kita kasih nama lain dengan F bintang lah. Jadi, disini F bintang. F bintang. Gitu. Nah, bukti sekarang. Kita buktikan X, Y anggota A cross A. Kan berarti X berarti kita bisa tulis sebagai ini kan? Kita bisa tulis sebagai X1, X2. Terus, Y-nya kita tulis sebagai Y1, Y2. Dengan apa? Dengan X1, X2, Y1, Y2 anggota G. Ya, pada anggota grup dong. Nah, X sama dengan Y. Artinya apa ya? Kalau X sama dengan Y berarti apa? Ya, X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Nah, kalau ini artinya apa? Berarti ini artinya apa? Ini 1, 2 ya. Ini artinya apa? Berarti X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Nah, apa artinya X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2? Nah, kita tahu ya X1 itu apa? X1 itu kita bisa tulis sebagai apa? X2 sama dengan Y1 sama dengan Y1. Nah, tadi ya di atas kan. Kalau Y1, apa? Apa? N, Y1. Begitu juga dengan X2 itu N, X2. Y2 itu apa? N, Y2. Nah, N, X1 sama dengan Y1 dan N, X2 sama dengan N, Y2. Nah, kalian perlu perhatikan di sini. Ini ya, statement ini. Buktikan. Buktikan jika N, X1 sama dengan N, Y1. Makanya X1, Y1 inverse, anggota N. Kita juga dengan X1 dan X2 ya, terserah. Atau kita ganti saja. Jika N, A, atau N, P sama dengan N, Q, maka P, Q inverse, anggota N. Buktikan. Itu jadi tugas kalian ya. Buktikan ini. Buktikan. Itu jadi tugas untuk kalian. Jadi kita sudah tahu ya, kalau N, X1 sama dengan N, Y1, maka X1, Y1 inverse, anggota N. Saya langsung pakai. Misalnya kalian buktikan. Buktinya ya. Nah, kita punya statement ini. Jadi kalian tolong buktikan. Nah, setelah kita punya ini, berarti apa? Berarti kita sudah punya apa? Kalau, sorry, N, X1 sama dengan N, Y1, maka apa? Ya, kita punya X1, Y1 inverse, anggota N. Dan kalau N, X2 sama dengan N, Y2, maka apa? X2, Y2 inverse, anggota N. Nah, sekarang apa yang terjadi ini? Berartikan. F bintang X, itu kan sama dengan apa? Berarti F bintang dari X1. Nah, sekarang kita akan tunjukkan kalau, nah, adit kalau, F, sorry. Nah, kita akan tunjukkan F bintang X sama dengan F bintang Y. Kita mulai dari F bintang X dulu. F bintang X itu apa? Itu F bintang dari X1, X2. Nah, ini berarti apa nih? Berarti sama dengan apa? Ya, ini X1 bintang X2. Gitu kan ya, ini sama dengan apa? Ya, X1, X2. Nah, kita mau tunjukkan kalau ternyata apa? Ya, X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Kenapa? Ya, tadi X dan Y sama. Atau X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Nah, ingat NX1, X2 ini sama dengan apa? Sama dengan N dikali X1 dikali X2. Xnya terlalu besar mungkin ya. Sorry. Oke. Ini NX1, X2. Nah. Kita punya NX1, kita punya X1 bintang X2 sama dengan NX1, X2. Oke, sekarang kita lihat. Kita punya X1, Y1 inverse anggota N. Dan X2, Y2 inverse itu juga anggota N. Nah, selanjutnya kalian juga perlu membuktikan pernyataan ini ya. Perlu membuktikan pernyataan ini. Pernyataan sebaliknya dari ini ya. Ini kan jika, maka enak ini. Jadi, jika PQ inverse anggota N, maka NP sama dengan NQ. Coba buktikan. Itu tugas kalian. Ya. Nah. Setelah sudah, sekarang perhatikan. Kita punya ini ya, X1, Y1 inverse anggota N. X2, Y2 inverse anggota N. Nah. N ini grup ya. Berarti, X2, Y2 inverse di inverse. Itu juga anggota N kan ya. Di mana ini inverse-nya apa? Ini kan sama dengan Y2, X2 inverse. Kan ya. Terus, kita punya N itu juga grup. Karena N juga grup, maka apa? Ya, X1, Y1 inverse di inverse. Yang adalah Y1, X1 inverse juga anggota N. Nah, ingat. N itu grup normal. Artinya apa? Untuk setiap unsur di G. G inverse NG. G, gitu ya. G inverse NG sama dengan N. Gitu ya. Atau artinya apa? Berarti, artinya apa? Ya, untuk setiap unsur, N kecil unsur di G, maka apa? G inverse NG itu juga anggota dari apa? Anggota dari N. Ya kan? Kalau ini kan himpunan. Ini juga himpunan. Berarti kan kesamaan himpunan. Berarti apa? Unsur di sini ada di sana kan? Unsur di sini apa? Ya, ini salah satunya. Oh, sorry. Ini untuk setiap N anggota N ya. Bukan N anggota G. Nah, unsur di sini. Apa? Ya, bentuknya kayak gini pasti kan? Ada di sebelah sana. Nah, sekarang. Perhatikan. Y1, X1 inverse anggota N. Nah, N itu subgroup normal. Artinya apa? Berarti, berarti apa? Ya, Y1 inverse kali Y1, X1 inverse kali Y1, pasti anggota N. Karena apa? Yang ini anggota N toh. Begitu ya. Berarti, karena apa? Ingat ini. Ini, ini, ini. Jangan sampai lupa. Ini teorema di subgroup sebelumnya. Ya. Berarti kita punya apa? Berarti ya, Y1 inverse dikali Y1 dikali X1 inverse kali Y1. Ya, ini sama dengan apa? Ya, X1 inverse Y1, anggota N juga. Nah, dari ini dan dari sini. Kalau kita kalikan pasti anggota N ya. Nah, berarti apa? Ya, berarti Y2 inverse. Eh, Y2, X2 inverse. Bukan Y2. Y2, X2 inverse kan. Dikali X1 inverse, dikali Y1, anggota N. Dan lagi ini, perhatikan. Y1 dikali Y2, X2 inverse, X1 inverse, Y1 dikali Y1 inverse. Itu juga anggota N. Ya kan? Ya, G inverse NG. Gitu kan ya. G inverse NG. Ya, ini kita bisa tulis Y1 itu apa? Ya, Y1 inverse diinverse kan. Terus ini Y1 inverse. Ya, ini berarti kita anggap G inverse. Unsur di N, ini G. Gitu ya. Jadi ingat ya. Kalau G inverse NG sama dengan N. Ya, begitu juga apa? G NG inverse. Karena apa ya? G inverse itu kan kita bisa tulis sebagai. Ya, ini kan kita bisa tulis sebagai apa? Ini kan kita bisa tulis sebagai apa? Ya, G inverse N. Terus G inverse diinverse kan. Ya, ini kita anggap U. Ya, U N U inverse. Gitu. Jadi sama ya. Ini anggota N. Nah, ini jadinya apa ya? Jadinya Y1, Y2, X2 inverse, X1 inverse. Ini Y1, Y1 inverse. Coret jadinya apa ya? Ya, berarti Y1, Y2, X2 inverse, X1 inverse. Anggota N. Nah, kita punya ini. Kita punya apa nih? Y1, Y2, X2 inverse, X1 inverse. Anggota N. Lihat ya. Ini kan sama saja dengan apa nih? Ini kan sama dengan ini. Y1, Y2. Terus ini X1, X2 inverse. Kan? Jadi ini X2, X1 kan? Nah, kalau ini anggota N artinya apa? Ya, jika ini anggota N pasti apa? Ya, akibatnya apa? Ya, akibatnya kita pakai yang ini tau. Pakai yang pernyataan ini ya. PQ inverse anggota N maka apa? NP sama dengan NQ. Nah, ini kita anggap. Ini kita anggap P. Ini kita anggap Q di dalamnya. Berarti apa? Ya, akibatnya. Ya, NP sama dengan NQ. NP itu apa ya? N, Y1, Y2. NQ apa ya? N, X1, X2. Kita punya beti apa ya? Berarti N, X1, X2 yang di atas tadi. Berarti apa ya? Kalau kita tau kan F bintang dari Y kan sama dengan F bintang dari Y1, Y2. Ini sama dengan apa nih? Ini kan sama dengan Y1 bintang Y2. Ini sama dengan apa nih? Y1, Y2. Atau apa? N, Y1, Y2. Kita tau N, Y1, Y2 sama dengan N, X1, X2. Berarti apa? Ini sama dengan N, X1, X2. Di atas N, X1, X2 itu apa? Ya, itu F bintang X. Berarti apa? Ternyata unsur yang sama. Petanya sama. Nah, berarti kita punya definisi fungsi kita di atas apa? Ya, well defined. Berarti fungsi kita well defined ya. Oke, fungsi kita sudah well defined. Terus ya tinggal kita lihat. Kalau kita punya A. Tadi himpunannya A besar ya. Yang himpunan seluruh koleksi, kelas ekvivalennya. Nah, ya pasti inverse-nya apa? Ya, oh. Sorry. Oh, sudah jadi ini. Mohon maaf ya. Ini langsung ngomong inverse. Nah, perhatikan nanti ternyata apa? Tadi A itu apa? Seluruh kelas ekvivalen. Gitu ya. Yang tadi ya, dengan relasi ekvivalennya itu kan. A berrelasi dengan B. Jika dan hanya jika, A B inverse anggota N. Nah, perhatikan nanti kalau apa? A dengan operasi bitang. Itu adalah grup. Ya, tertutup sudah tadi ya. Karena well defined. Karena operasi dari apa? Ya, A cross A tadi dengan bintang jadi ada di A. Detertutup ya. Tertutup sudah. Asosiatif juga sudah. Gitu ya. Asosiatif juga tidak masalah. Gitu ya. Asosiatif kan kita bisa lihat ya. Kalau A bintang B dulu baru C. Ya, sama saja dengan B di bintang C dulu baru di bintang dengan A nantinya ya. Nanti B dengan C dulu baru A di kiri. Nah, sekarang inverse-nya. Kalau kita ambil A, kelas A di A. Ya, inverse-nya apa ya? Pasti kelas A inverse kan? Oh, ngomong inverse, ngomong identitas dulu. Identitasnya apa? Ya, identitasnya apa? Ya, identitasnya apa ya? Kelas identitas. Kelas identitas apa? Ternyata N. Kelas identitas itu apa? Ya kan, kelas identitas itu berdasarkan definisi apa? Unsur-unsur di Y yang mana apa? Ya, ini berelasi dengan E. Nah, kalau X berelasi dengan E artinya apa? Ya, X A inverse anggota N. X A inverse anggota N ya berarti X anggota N. Jadi, semua unsur-unsur G yang anggotanya di N berarti. Kelas E apabila N. Nah, sekarang. Apa yang terjadi? A kalau dioperasikan dengan E. Ya, ini kan jadinya AE ya. AE jadinya apa ya? A. Terus kalau E dengan A. Ya, jadinya. E dikali A. E dikali A. Ya, A. Nah, ini operasi di grup. Ini operasi di A. Operasi di G, operasi di A. Ingat ya. Terus inverse-nya apa ya? Kalau kalian ambil A, ya inverse-nya. Ya, juga kelas A inverse kan. Karena ini jadinya apa? Ya, A inverse jadinya kelas E. Kalau A inverse dengan A, juga jadinya apa ya? A inverse A jadinya juga kelas E. Jadi, ini grup ya. Nah, ternyata nanti di teorema. Nah, kalau kalian lihat di buku. Di teorema berapa tuh? Teorema pertama ya. Ya, teorema 261. Itu dia katakan. Kalau apa? Ya, misalkan G itu grup. Dan N itu subgrup normal dari G. Maka apa? Ini. G per N. Itu direfinisikan ini. G per N itu ternyata apa ya? Ini. Isinya ini N A. Di mana apa? A anggota G. Atau apa? Isinya apa? Impunan kelas ekvivalen dari A. Di mana A-nya anggota G. Dan ya, ternyata apa? Ya, G per N dengan operasi bintang. Dengan apa? Bintangnya itu ini. A bintang B. Sama dengan apa? A B. Itu adalah grup. Sudah tadi di atas ya. Jadi, G per N itu apa? G per N itu sama dengan A yang di atas tadi. Jadi, teorema 26, buktinya beres. Gitu. Nah, terus kemudian kita ke teorema 262.